hai oke teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita tes drive t3s pro ini kebetulan masuk hari ini sekali sekalian kita tes drive ini customer minta upgrade kontrolernya biasanya menggunakan fotol namun kali ini customer membawa kontrolernya sendiri menggunakan kontroler nanjing tidak masalah sih nanjing pun bisa ya tapi ini kali ini kita tes drive masih menggunakan kontroler bawaan sekaligus kita review ada bedanya enggak enggak nih dengan t3 t3 sebelumnya ternyata sama saja sama-sama nyentak tapi nyentaknya enggak segalak t3 yang generasi awal Iya masih ada delaynya ya dibanding dengan t3 awal jadi ini kalau sudah dapat filmnya sebetulnya enggak perlu ganti kontrol enggak papa tapi kalau untuk ibu-ibu cukup berbahaya ini ya saya sarankan tetap upgrade upgrade setidaknya kalau yang nyaman ya fotolah fotolah m50s itu sudah lebih dari cukup nah kali ini ini saya tes drive karena saya penasaran performenya bagaimana ini speed 3 langsung saya mainkan oke speed 2 coba ya speed 1 speed 1 ini udah top speed dashboardnya enggak sesuai ini di dashboard 40 tapi realitanya paling enggak sampai 30 tapi kalau mau salah dashboard gampanglah bisa kita apa istilahnya itu kalibrasi eh oke kesimpulannya masih galak ya untuk suspensi cukup nyaman cukup nyaman untuk di kelasnya ya tentunya kalau bagi yang sudah pernah menggunakan VR Q1 atau menggunakan unit-unit lain yang kualitas suspensinya bagus ya menganggap ini biasa saja saya mengatakan lumayan itu perbandingan dengan t3 yang generasi sebelumnya apalagi dengan t5 t5 itu suspensinya keras sekali oke ini kita jalan halus test drive speed 41 gimana kalau kita test drive pakai aplikasi jadi ini sekaligus menjawab banyaknya pertanyaan tentang model t3 yang baru ini perbedaannya apa saja sebetulnya tidak terlalu banyak perbedaan dengan t3 t3 yang sebelumnya bedanya hanya masalah tampilan kalau teman-teman penasaran dengan detailnya yang t3s pro t3 pro sebelumnya itu sudah kita review Hai hanya berbeda tampilan sekali lagi ya kita tahu bahwa saja Oke ini hanya untuk mengetes top speed realnya langsung ke gigi tiga gigi tiga oke ini sudah mentok ini speed di speedometer mentok di 70 realitanya 49 km per jam atau 50 lah jadi kesimpulannya kecepatan mentok di 50 km per jam dashboardnya sudah sampai 72 ya tentu ini kurang kalau digunakan di jalan besar apalagi kalau ada keperluan nyalip tapi nyalip nanggung di depan ada kendaraan kita mau nyalip eh begitu mau nyalip di tengah-tengah tapi malah kita setakkan jadi berbahaya juga oke kemudian untuk cut off frame lebih halus saya katakan lebih halus dari lebih halus dari generasi sebelumnya regeneratif brake nya cukup kerasa galak ini kalau misalkan saya gas kemudian saya rilis trotel dan saya rem sedikit nah engine brake nya dari ldc lumayan kerasa lumayan galak secara fitur kurang lebih sama lah dengan dari sebelumnya ini ada USB nya kemudian perbedaan penampilan paling menonjol ada list depan ada di dasi nya itu ada apa orang menyebutnya ya dasi ya kemudian Hai apa spion relatif ya sama Oke ini rasa berbahaya di sini nih jilainya uroh jadi delay gas ketika kita ngegas ada delay dan dia speednya naik itu cukup berbahaya eh detail-detail yang lain untuk swing amp masih sama menggunakan plastik berbeda dengan T5 dia sudah sudah metal ya swing amnya kemudian ada port charger untuk handphone kemudian fungsi-fungsi lain ratingnya tombol-tombol klakson dan lain sebagainya ini tampilannya sudah menarik mirip seperti t3s pro tetapi berbeda jauh dengan t3 yang sebelumnya kemudian oke itu saja tidak banyak yang bisa kita review karena memang banyak persamaan dengan t3s ataupun t3 t3 apa saya nyebutnya ya bingung ini karena memang suka-suka dealer nyebutnya apa tulisannya T berapa ini TS super atau apa ini oke tapi ini keuntungannya unit ini keuntungannya adalah bisa ngurus surat-surat untuk harga ini konsumen kami dapat di harga 13 juta sudah termasuk surat-surat jadi tinggal pakai on the road lah tapi kalau teman-teman ngurus sendiri itu ada di dealer yang menjual 10 jutaan tapi tentunya ngurus sendiri pun butuh butuh energi ya butuh bolak-balik ke samsat ke apa ditelantas dan lain sebagainya ya pilihan lah kalau pengen ada selisih harga yang lebih murah merah yang ngurus sendiri oke sekian dari saya semoga bermanfaat konten sangat singkat ini dan kesimpulannya untuk sensasi berkendara relatif sama masih nyentak-nyentak masih berbahaya tetapi sedikit lebih halus dibanding dengan t3 dan t3s yang sebelumnya suspensi dan lain-lain masih relatif sama BLDC sudah sama dengan t3s pro yang baru dia BLDC hitam kalau t3 yang sebelumnya 800wt BLDC silver kemudian depan rem cakramnya juga menarik bagus untuk kaki-kaki sudah empuk oke sekian dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati